Duel sengit akan tersaji dimana akan mempertemukan duel teman menjadi lawan antara Mega versus Le Soeong yang musim lalu menjadi tim Kapten Red Spark Mereka akan menghadapi IBK Altos dalam Kovo Cup Duel ini akan menjadi pembuktian untuk melihat peta kekuatan tim menyambut Liga Voli Korea Di sisi lain pihak IBK Altos mengatakan bahwa tim Red Spark mempunyai daya juang dan kekompakan tim yang luar biasa Terlepas bertahannya Mega membuat Red Spark tak akan kehilangan magic di dalam lapangan Le Soeong sendiri sepertinya sudah tak sabar ingin menghadapi rekan timnya tersebut Berbagai prediksi pun mulai bermunculan oleh penggemar Korea Mengatakan Red Spark yang diperkuat Megawati diprediksi oleh Voli Mania Korea bakal kalah dari IBK Altos dalam laga perdana Kovo Cup Sebanyak 8 tim Voli Putri saat ini tengah bersiap tampil di turnamen promusim itu Akan digelar 29 September hingga 6 Oktober mendatang Nantinya kedelapan tim Voli akan dibagi ke dalam dua grup yakni grup A berisikan GS Caltech Hill State, High Pass, dan Ipepper Sedangkan grup B dihuni oleh Red Spark, IBK Altos, Pink Spider, serta Aranmer Selaku tim undangan dari Jepang Turnamen ini pun sangat dinantikan para Voli Mania Karena akan ada sejumlah perubahan di beberapa tim yang diperkuat pemain anyarnya Termasuk IBK Altos yang salah satunya diperkuat penggawa anyar mereka yakni Le Soyong Le Soyong sebelumnya diketahui berperan sebagai kapten dan menjadi rekan seti Megawati dan kawan-kawan Namun ia akhirnya memutuskan hengkang ke IBK Altos dan mendapatkan kontrak selama 3 musim Serta gaji senilai 8,1 miliar Le Soyong nantinya langsung mendapatkan ujian berat yakni akan berhadapan dengan mantan timnya yakni Red Spark di laga perdana Duel ini pun sangat dinantikan oleh Voli Mania karena Megawati, Hangestri, dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Le Soyong dan kawan-kawan Para penggemar telah melakukan voting di mana Voli Mania Korea memprediksi Altos akan mengalahkan Red Spark dalam laga itu Berdasarkan hasil voting, IBK Altos unggul dengan perolehan 26.000 poin Selisih 1.000 poin dari Red Spark yang hanya mengantongi 25.000 lebih perolehan voting dari fans lokal Meski kemampuan Red Spark masih diragukan, namun hasil voting itu tak menjamin hasil akhirnya Bisa saja Mega dan kawan-kawan mampu memberikan kejutan Di sisi lain Mega diyakini masih akan memberikan warna di pentas Liga Voli Korea musim depan termasuk kepada tim juara bertahan Hyundai Hill State yang akan kembali berupaya untuk mempertahankan gelar juara mereka Tentu bukan menjadi hal yang mudah bagi Hill State untuk dapat mempertahankan mahkota juara Terlebih dengan persiapan para rival Salah satunya Red Spark yang memiliki tekad serius untuk dapat bersaing dalam perebutan gelar juara musim ini Red Spark melakukan perombakan dari susunan pemain mereka usai kehilangan Giovanna Milana dan Le Soyong Yang paling menonjol Red Spark menambah di lini serang mereka dengan merekrut panjang bukilik yang diharapkan bisa gacor musim ini Selain itu, Red Sports juga berhasil mempertahankan pemain tersubur mereka yakni Megawati Ia menjadi salah satu pilar penting bagi Red Spark pada musim lalu Ya, mereka berhasil membawa Red Spark untuk pertama kalinya melaju ke bebok playoff usai menantikan selama 7 musim Selain itu, ia juga konsisten bersaing di peringkat 10 besar pendulang poin terbanyak Perubahan yang terasa di Tegore Spark menghadapi musim ini berwandan kebalik dengan apa yang dialami Hill State Tim yang dilatih oleh Kang Sung Hyun itu tak merombak susunan pemain mereka dengan signifikan terutama amunisi asing Mereka masih bertumpu kepada dua pemain asing mereka yakni Wipeowish Tritong dan Momabasoko dalam sebuah kesempatan Kang Sung Hyun mencoba untuk mengurai peta persaingan tim-tim rival pada musim ini Termasuk Red Spark, selain pink sepedar, Red Spark berbanding sebagai tim yang memiliki lini serang mematikan Pandangan itu tak terlepas dari keberhasilan mereka mempertahankan Mega dan mendatangkan Boki League Meski demikian, Kang belum dapat mengukur secara detail kekuatan Red Spark Tetapi dia percaya Mega dan kawan-kawan bisa melancarkan serangan yang mematikan Dengan Red Spark, kami harus menghadapi mereka terlebih dahulu untuk mengetahuinya Namun daya serang mereka adalah yang terbaik, middle broker mereka bagus dan seternya stabil wangkapnya Baik Red Spark, Pink Spider, ataupun Guys Kaltec dibandang memiliki kekuatan masing-masing dalam mendulang poin demi poin Pink Spider bermain dengan berbagai opsi serangan, distribusi bolanya bagus Guys Kaltec mungkin memiliki masalah dengan penerimaan bola Tetapi level permainan sayap mereka telah meningkat Di musim ini, Mega Wati akan kembali ke Liga Poli Korea Selatan bersama Red Spark Sosoknya di mata pemain Pink Spider ini punya keistimewaan Sebagaimana diketahui, Mega musim perdanaannya berhasil membawa Red Spark lolos ke bobok playoff Mereka berhadapan dengan raksasa Korea, yakni Pink Spider dan Hill State Itu merupakan playoff pertama mereka sejak 7 tahun terakhir Kedatangan Mega benar-benar membawa perubahan signifikan Dalam konferensi pers sebelum playoff, Red Spark, Pink Spider dan Hill State membawa perwakilan timnya masing-masing Hill State diwakili sang pelatih bersama Le Dahyon Spider diwakili oleh pelatih Marcelo Abudanza bersama Le Joah Sementara Red Spark diwakili Kue Hye Jin yang ditemani middle brokernya Jung Ho Young Cerita menarik pun muncul di konferensi pers Termasuk saat pembawa acara menanyakan soal siapakah penyerang yang ditekuti tim lawan Pembawa acara bertanya-tanya, pada masing-masing pemain siapakah penyerang yang tersulit pada tim lawan Tiga pemain menjawab masing-masing punya jawaban yang berbeda Dimulai dari middle brokernya Hill State, Le Dahyon Menyebut tim Red Spark sebagai pemain yang ia ingin hentikan karena kemampuannya dalam menyerang yang luar biasa Sementara Le Joah dari Pink Spider menyebut sosok Mega sebagai pemain yang paling bagus diwaspadai oleh tim Red Spark Mega berkali-kali menjadi MVP dan menyadang status pemain asing Asia pertama yang meraih MVP di Liga Voli Kura Selatan Sebuah rekor penpecah mengiringi debut sensasional sang pemain Ia mencetak poin ke seratusnya dengan back attack atau spike di belakang garis serang Mega juga masuk tim All Star Korea, mencatatkan 11 kali serve beruntun Dan melangkahi koleksi poin Ratu Voli Korea Kim Yong Kong Sementara perwakilan Red Spark, Jung Ho Young memilih sosok Kim Yong Kong sebagai pemain yang ia ingin kalahkan Kim menjadi bintang terbesar di V League dan telah tampil sangat baik ngukapnya Di babak semifinal Red Spark bertemu dengan Pink Spider sebanyak 3 kali pada pertandingan semifinal Red Spark punya nilai sedikit lebih tinggi, 38.601 dukungan berbanding 35.62 Apabila sukses di 3 laga itu, Red Spark akan bermain di final kejuaraan menghadapi Hill State Laga final akan dimainkan dalam 5 pertandingan, menariknya dari poliknya dilakukan oleh Kovo Red Spark juru justru menjadi kandidat terkuat untuk juara musim ini Mereka dinilai sebagai tim dengan momentum terbaik Belum lagi hasil polling, suara penggemar Red Spark mendapatkan 72% Sebagai tim yang dimavoritkan juara Namun sayang di babak playoff, Red Spark bugur setelah kalah dari Pink Spider dengan skor telak 0-3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton